Intro Setelah melakukan proses pencarian selama beberapa hari, Basarnas dan tim Sargabungan akhirnya bisa menemukan jenazah Zulia yang merupakan karyawan Hotel Merkir. Jenazah Zulia ditemukan di bawah reruntuhan hotel yang ambruk akibat kembabumi 7,4 skala Richter pada 28 September 2018 lalu. Beginilah detik-detik ditemukannya jenazah Zulia, seorang perempuan berusia 25 tahun yang merupakan karyawan Hotel Merkir, Kota Palu. Proses pencarian terhadap Zulia dilakukan setelah adanya laporan dari pihak keluarga yang telah mencari ke berbagai lokasi pasca gempa bumi. Meskipun posisi korban sangat sulit diangkat, atas kerjasama Basarnas dan tim Sargabungan akhirnya jenazah dapat diangkat dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Ayah korban, Abu Bakar, mengaku lega akhirnya jenazah sang putri bisa ditemukan. Sebab selama ini ia dan keluarga telah mencari keberadaan putrinya di berbagai tempat dan rumah sakit. Kepala Seksi Operasi Basarnas, Muhri Faldi mengatakan, dengan ditemukannya jenazah Yulia, maka operasi pencarian korban di Hotel Merkir dinyatakan selesai pada ahad siang lalu. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan operasi SAR dari awal hingga selesai. Di Merkir, macam ke Merkir, kami nyatakan liur. Dalam hal ini saya selaku Kepala Seksi Operasi Tantosar Palu, mewakili pimpinan yang ada, mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, bapak-bapak potensi yang sudah siap membantu, menukum pelaksanaan operasi SAR ini dari hari pertama sampai dengan selesai hari ini. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ahmad Fauzan, Sumanto, dan Edy Irianto melaporkan.